Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Merapi Fletcher disini Oke kali ini saya kedatangan handphone Xiaomi dalam posisi terbongkar ya jadi dapat dalam keadaan seperti ini kadang masuk recovery mode dengan sendirinya kadang hanya restart dan stack logo Mi ya jadi untuk teman-teman dipastikan terlebih dahulu apakah handphone yang akan dikerjakan ini Xiaomi seri apa saya juga belum tahu kita akan coba cek menggunakan metode fastboot teman-teman kita masuk ke fastboot mode kita coba cek menggunakan minimal ADB fastboot kita akan cek untuk fastboot device apakah sudah terdeteksi di PC oke sudah ada angka-angka tertentu ini berarti dipastikan PC sudah mendeteksi ya ada perangkat yang terhubung selanjutnya kita ketikkan fastboot gatebar device apakah sudah terdeteksi untuk produknya device-nya tidak terdeteksi ternyata coba saya ulangi lagi fastboot gatebar device dan ternyata untuk device-nya kosong ya ini tidak terdeteksi langkah selanjutnya kita akan coba untuk masuk ke Mi Assistant jadi kita akan coba untuk flashing menggunakan Mi Flash Pro kita pastikan terlebih dahulu handphone-nya apa baru kita unduh firmware-nya kita koneksikan ke Mi Assistant ya lanjut setelahnya kita akan menuju ke PC dan kita akan coba buka Mi Flash di kanan run as administrator masuk ke bagian recovery langsung terdeteksi ya emailnya ternyata ini Mi Play apakah benar bisa dipastikan menggunakan produk autentikasi ya kita masukkan email pertama dan kita cek disini tertulis Mi Play 4GB RAM untuk 64GB internalnya jadi 4x64 apakah saya sudah memiliki untuk firmware recovery modenya kita akan coba pilih kita akan masukkan untuk firmware recovery mode pastikan terlebih dahulu untuk firmware-nya benar ya teman-teman ternyata ini chipsetnya MediaTek jadi kita akan coba masukkan firmware yang meta-INF ini untuk firmware recovery mode kita copykan untuk alamatnya kita pastikan dan lanjut kita flashing menggunakan metode recovery terhubung ke Mi Flash Pro Oke lanjut kita tunggu hingga proses selesai ya untuk flashing-nya oke sudah ada keterangan untuk flashnya sukses ya, berarti bisa dipastikan untuk metode recovery nya sudah masuk untuk firmware nya apakah handphone nya bisa masuk ke menu saya supply dulu menggunakan charger dan kita tunggu oke dan ternyata setelah saya tunggu beberapa menit ini kurang lebih 3 menit sendiri masih tetap tidak membuahkan hasil teman teman jadi benar handphone xiaomi mi play datang dalam keadaan kadang stack recovery kadang juga stack logo dan restart ya ternyata coba saya flashing menggunakan metode mi flash pro masuk ke recovery mode tidak bisa sampai ke menu ya ternyata, walaupun sudah kita flashing dan firmware juga benar, ternyata tidak membuahkan hasil, ya kita akan cek pakai UV apakah bisa kita identifikasi device menggunakan UV karena chipset mediatek untuk firmware sudah kita masukkan scatter nya sudah terbaca IMMC nya juga sudah kita ketahui untuk support nya apa saja kita coba kedua volume ini ya volume bawah dan volume bawah kita tekan kedua volume ini dan ternyata belum membuahkan hasil kemungkinan belum presisi ya untuk penekanan volume kita coba lagi kedua volume kita tekan dan kita coba masukkan untuk kabel apakah terdeteksi di pc ternyata tetap UV tidak membaca ya oke coba saya akan membuka unlock tool apakah bisa untuk flashing untuk chipset mediatek mi play nya karena untuk UV saya ketahui error itu walaupun masih bisa kita otak atik ya untuk download agen atau yang lain tapi kita coba simpelnya saja saya akan menggunakan unlock tool kita masuk ke chipset mediatek kita pilih untuk firmware nya dan kita pastikan terlebih dahulu apakah handphone ini bisa kita backup ya jadi jangan langsung kita flashing sebelum proses backup nya kita bisa baca jadi pastikan teman-teman chipset apapun agar lebih aman itu baca partisi penting terlebih dahulu dan kita simpan nanti kalau ada masalah atau yang lain bisa kita restore ya seperti ini untuk firmware nya kita akan coba untuk read gpt kita akan mencoba untuk membaca kita masukkan kedua tombol atau kedua volume kita tekan sudah terdeteksi sekarang unlock tool bisa untuk membaca semua alamat partisinya untuk miplay ini dan kita pilih untuk file-file penting kita akan coba backup terlebih dahulu sebelum kita flashing handphone pastikan teman-teman membaca file yang penting sebelum eksekusi tingkat lanjut ini untuk berjaga-jaga kita klik untuk read jadi sebelumnya saya akan mencoba untuk membuat folder setelahnya kita akan coba untuk membaca dan kita simpan di folder yang sudah kita buat oke proses baca partisi pentingnya berlangsung kita tunggu oke sudah terbaca ya teman-teman untuk partisi pentingnya sudah bisa kita dapati dan kita lanjut untuk flashing kita masukkan scatter file-nya karena untuk proses baca file pentingnya sudah bisa kita pastikan terbackup setelahnya kita akan coba untuk flashing lagi teman-teman yang sebelumnya menggunakan metode recovery mode tanpa file scatter masuk ke mi flash pro recovery pakai meta inf ya tadi untuk folder recovery sedangkan saat ini kita flashing menggunakan metode scatter atau flashing total sp flash tool pun bisa ini saya rasa dan ternyata teman-teman di partisi khas ini berhenti ya kita akan coba untuk flashing lagi tanpa kita checklist untuk file khas nya cust itu tidak kita masukkan dan apakah sudah bisa kita dapati untuk flashing nya berhasil kita tunggu dan ternyata setelah saya tunggu agak lama untuk flash di area user data itu tidak berhasil teman-teman untuk user datanya tidak berhasil unlock tool belum ada support untuk pembacaan IMMC untuk lifetime nya belum bisa dibaca lewat metode flashing jadi setelah langkah ini kita akan coba untuk flashing menggunakan smartphone flash tool bawaan dari mediatek apakah benar untuk user datanya tidak bisa di flashing karena di unlock tool hanya sampai 1% untuk user datanya kita akan coba masukkan dan kita flashing menggunakan SP flash tool sekarang jadi langkahnya bisa teman-teman pastikan pakai metode apapun untuk mediatek dimudahkan saat ini untuk SP flash tool smartphone flash tool berarti kita wajib menggunakan MTK out bypass tool untuk membepas security jadi kita gunakan disable out MTK out bypass tool setelah kita disable out baru bisa kita gunakan SP flash tool dan ternyata masih tetap sama saja hanya 1% untuk user datanya jadi kemungkinan besar apakah ini permasalahan ada di emmc atau tidak kita juga belum tahu saya akan mencoba untuk memastikan terlebih dahulu kita coba untuk flashing lagi tapi saat ini kita coba flashing ke semua file nya ya teman teman tanpa preloader kita unchecklist jadi preloader kita unchecklist tidak kita masukkan sendiri kita akan mencoba untuk mengulanginya lagi untuk disable out menggunakan mtk out bypass tool sp flash tool download sudah berjalan apakah bisa kita dapati untuk user datanya berhasil ya ternyata cache nya malah tidak saya unchecklist karena untuk cache ini sering bentrok kita unchecklist untuk cache dan preloader lanjut kita ulangi lagi disable out kita coba aktifkan dan sp flash tool berjalan kembali apakah bisa kita lalui untuk user data kita tunggu terima 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 ya dan lagi-lagi tetap tidak membuahkan hasil untuk user datanya jadi kemungkinan besar teman-teman kalau dapati kasus seperti ini kebanyakan IMMC nya arjen ya teman-teman kita akan coba cek terlebih dahulu apakah IMMC nya menggunakan merek SK Hennig ataupun Samsung atau Micron kita belum tahu Oh ini menggunakan SK Hennig jadi kemungkinan bisa kita repartisi ya dengan konsekuensi untuk lifetime nya belum kita coba cek ya apakah memang benar-benar sudah arjen ataukah wajib kita gantikan untuk IMMC nya tapi yang pasti untuk SK Hennig masih bisa kita repartisi tapi ya enggak awet seperti itu teman-teman kita harus untuk konfirmasikan ke usernya ya kasus kali ini tidak berhasil semoga bermanfaat akhir kata dari kami merapi pleasure jangan lupa like dan subscribe-nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati